Karena sebetulnya usia Mas Anis lebih mudah dari saya, harusnya saya yang capas. Yang kedua saya punya partai, Mas Anis yang punya partai. Survei yang terbaik itu nanti pada tanggal 14 Februari, di saat rakyat menunjukkan sikap secara rahasia. Kita menghormati mereka-mereka yang memang mata pencahariannya menyadakan survei, itu bagian dari usaha mereka mencari nafkah, itu kita hormati, tapi kita terus berjuang untuk bisa mendorong adanya perubahan untuk keadilan di Indonesia. Jadi gini Pak Anis, kalau nunggu 14 Februari, itu bukan lagi survei namanya, tapi quick count dan real count. Justru di tanggal 14 Februari yang namanya survei, lembaga survei, itu sudah tidak berlaku lagi Pak. Kenapa? Karena ada real count yang dilakukan oleh KPU. Dan saya kira orang yang pernah sekolah di luar negeri seperti Bapak, dan pernah sekolah sampai S3, tanpa saya kasih tahu, pastinya tahu lah ya bagaimana cara lembaga survei pekerja. Jadi bukan sekedar lembaga untuk mencari nafkah. Jadi pesan saya kepada Pak Anis, sebelum ingin merubah Indonesia, lebih baik Pak Anis belajar merubah mulut Anda sendiri, Pak. Jangan jajah banget, Pak. Hanya karena profesi lembaga orang tidak menguntungkan Bapak, mulut Bapak merendahkan lembaga mereka sebagai lembaga untuk mencari nafkah. Padahal sejatinya setiap dari kita itu sama-sama orang yang mencari nafkah, Pak. Termasuk Pak Anis yang sekarang mencalonkan diri sebagai capres. Secara tidak langsung Bapak juga mencari nafkah sebagai presiden. Jadi, sebelum Bapak bicara perubahan dan keadilan, Bapak belajar berkaca dan merubah diri Bapak sendiri. Karena keadilan tidak hadir dari mulut yang jahat. Senasbi mengingatkan rakyat bahwa Anis kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru yang rasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganjang bantai Cina. Jadi sasa aja kalau Senasbi bilang Anis itu kurang mewakil Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan peribu-bubli, sementara Arab dianggap peribu-bubli itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan peribu-bubli, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan pilih presiden yang peribu-bubli saja. Mas Anis, ibunya Arab. Bapaknya Arab. Kakeknya Arab. Mas Anis nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anis, anak Mas Anis nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anis kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesianya. Tapi 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anis. Kalau dalam lintasan waktu, Rizik siap pulang, kemudian datang adalah secara konsisten adalah Anis Basweden dan Imin. Nah yang kedua menurut saya, pentingnya dalam konteks Pilpres, berdiri sebuah organisasi yang namanya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, CATI. Dan disitu menariknya kenapa? Karena di dalamnya kelihatannya berkumpul tokoh-tokoh yang dulu berafiliasi dengan kegiatan 212. Ketua yang terpilih misalnya namanya Bahtiar Nasir. Kemudian disitu berpidato Abdul Somad. Nah disitu bahkan Bahtiar Nasir berpidato bahwa tahun 2045 itu akan lahir Hilafah Abdul Somad. Berpidato bahwa saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik menjadikan bupati, wali kota, dan seterusnya. Nah yang saya mau tambahkan lagi ini yang penting. Yang datang pada acara itu, pada acara peresmian Jaringan Alumni Timur Tengah itu, adalah Anies Baswedan dan Isukala yang datang ke acara itu. Statement Pak JK yang kok terkesan jadi provokatif dalam suasana yang menghangat ini. Jadi seolah-olah etnis tertentu keluarga kita yang beretnis Cina ini begitu luar biasanya menguasai ekonomi Indonesia. Dan salahnya di mana? Kalau mereka giat, mereka fokus, mereka bekerja dengan ulet, ya mereka yang berhasil. Kan tidak ada yang salah. Apalagi kalau kita lihat dunia sekarang pun sudah dikuasai oleh Cina ekonominya. Jadi ujung ke ujung dunia ini, kita akan ketemu terus barangnya produksi Cina. Jadi itu harus diakui. Di sekitar kita sih ya. Tidak ada yang bisa lari dari situ. Nah ini harusnya disadari bahwa sebuah proses keuletan yang menghasilkan. Jadi jangan itu dijadikan keirian, terus dikompor-komporin gitu. Apa? Mengungkir Ahok lagi. Bahwa Ahok itu berbahaya, bisa memecah belah. Pak kurang puas. Ahok dipenjara dua tahun. Tuduhan penistaan agama. Padahal itu fitnah semua. Demi memenangkan Anies ke Shreden menjadi Gubernur Jakarta. Dan berhasil waktu itu. Apa yang terjadi? Jakarta hancur Pak. 500 triliun APBD. Dapat puskesmas satu Jakarta orang. Yang lain janji palsu. Di P0% OKOC. Apalah yang kata jadi. Pak JK juga pernah disrempet oleh kasus korupsi di BP Mi Gas. Kasus yang 37 triliun. Kalau saya muncul kan selalu ada alasan. Targetnya bukan saya. Saya kan cuma sasaran perantara kan. Cuma mana lagi bisa ngumpulin jutaan orang. Kau bukan jual nama saya. Waktu itu langsung demo. Ribut semua. Banyak rezeki takut dipotong. Yang lapor saya kan gak ada di Pulau Seri. Saya masih ingat. Nah lain-lain itu ngomong begini. Pak Hakim. Kalau Pak Hok itu nista agama islah. Udah gak sempet disini. Hadar pedi perjuangan. Basuki Cahaya Purnana. Terkenal namanya Ahok. Dalam pemilu tahun 2024. Yang tinggal beberapa bulan lagi. KDI Perjuangan tidak akan pernah menyerah. Dan Bapak Ganjar Pranolo. Sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Sanggup. 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 Dan setialah kepada sumbermu. Yaitu rakyat. 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 Siap. 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 Salam Pancasila. Merdeka. 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 Salam Pancasila. Merdeka. 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 Harus dicek betul. Pernah gak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat. Jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Alhamdulillah, ikut senang aku lihatnya. Akhirnya, Cak Imin dan HRS bertemu bersatu akur. Cak Imin yang selalu berkuar-kuar mengatas nampakan dirinya NU, akhirnya bersatu dan bisa berdamai dengan HRS yang seringkali kita lihat rekam jejaknya selalu menghina NU. Dan mulai sekarang makin yakin kalau ternyata PKB bukan pilihanku. Saya tetap menolak Anies Baswedan. Anies Baswedan telah menunjukkan siapa dirinya. Itulah pendukung Anies Baswedan waktu pilkada di DKI. Saya tetap akan memilih Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo menolak dengan tegas bekerjasama dengan orang-orang seperti ormas-ormas seperti mereka HTI, EPI, PA212, dan lain-lain. Ayolah, pilih calon pemimpin yang mencintai Pancasila dan Bindeka Tunggal Ika. Lima tahun itu tidak sebentar. Lima tahun itu menentukan masa depan anak bangsa kita. Ayolah, kita harus memajukan Indonesia. Jangan ingin menghancurkan Indonesia. Negaranya yang berpegang kepada kilapah, saya belum pernah mendengar kalau masyarakatnya hidup aman, damai, makmur. Belum pernah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas. Tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah, secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu, jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Dan kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Ngeri memang membayangkan dampak apa yang akan terjadi di depan. Saya juga jelas tidak akan memilih Anies Baswedan karena saya ngeri dengan sirkelnya yang ganas-ganas. Yang menghalalkan segala cara untuk menang, yang memakai agama sebagai barang dagangan, dan menggunakan keterasan sebagai senjata untuk menang. Sekali kelompok radikal itu menguasai negara kita, maka yang pertama akan mereka hilangkan adalah pendidikan. Kenapa mesti pendidikan? Karena menguasai orang bodoh itu jauh dan gampang. Jadi kebayangkan, apa yang sudah dibangun oleh Jokowi selama 10 tahun memimpin akan musnah karena dirusak dengan alasan yang tidak sesuai dengan nafas agama. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuatnya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat otor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikuat-kuatkan pendukungnya Anies yaitu Kadun Bin Kampret. Kafir lah, Laknat lah, PKI lah. Ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuman pengen Indonesia hancur. Allah berikan kepada kita satu hadiah dimunculkannya pemimpin muslim di Jakarta dan dilongsorkannya pemimpin kafir. Masih ingat itu? Kita berah habis-habisan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk melongsorkan pemimpin kafir dan memenangkan pemimpin muslim. Hampir dua tahun perjuangan kita untuk melongsorkan Ahok DKI ini. Siap kawal kasus Ahok? Siap penjarakan Ahok? Takbir! 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 Siap kawal kasus Ahok? Siap! Siap kawal kasus Ahok? Ya, betul! Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga, tangkap, tangkap, tangkap si Ahok sekarang juga lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua peribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, NT nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. BKI yang kita harapkan, Anies Basledan yang begitu jelas Islamnya. Empat tahun, delapan bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melalang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan itu, Nis. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, dua menit sekali terjadi penjurian. Sekarang orang sedang kekurian, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, terjebak lagi, botong lagi, masuk lagi, kerajaan yang memakan di situ, mau maju dan biarkan menegakkan lompok Islam dan menyatakan perlawanan. Saya teman-teman. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air. Malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi, sepanjang jadi presiden mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Mas Wendel. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, kalau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta setelah mengambil keputusan yang faham. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirintah. IKI bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur, lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya, Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Busbur itu buta mata, juga buta hati. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Anak Yesus anak Tuhan, bidannya siapa? Bapun, besok, bis dulu, nilai Indonesia, kan? Bapak, kandang-bapun. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah dengar Cina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setan ya, karena sesama setan, ini orang saling menggoda. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Capan, keti yang jumpa. Capan, keti yang jumpa. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Saya gak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Lu gak pernah mundur. Dan lu gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, lu akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anis yang mayoritas pengasung gilafah seperti kadron FPI dan HTI ingin melengserkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anis akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anis lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anis ada ormas pengasung gilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anis Paswetan. Pernah pada satu malam saya didatangi oleh beberapa orang. Sesudah ngobrol, ngalor, ngidul kemana-mana, pada akhirnya mereka sampaikan apa tujuan mereka. Mereka ingin mengajak saya untuk mendukung Prabowo, Menteri Pertahanan yang menjadi salah satu calon presiden sekarang. Saya langsung marah. Keingat tahun 2021 lalu, waktu hari pertama lebaran, pesannya begini. Bapak presiden ingin ketemu dengan kalian secara personal dan besok kalian harus menghadap. Kaget saya. Di Istana Bogor kami kemudian bertemu dengan presiden yang ingin ngobrol dengan kami tanpa ada ajudan di sampingnya. Dan pertanyaan pertama yang diajukan presiden Jokowi pada waktu itu adalah, siapa yang akan kalian dukung untuk menjadi calon presiden nanti? Dan jawaban kami semuanya seragam. Ganjar Pranowo. Kami pun semangat lah, meski waktu itu belum kenal sama Pak Ganjar sekalipun. Saya dan teman-teman ini berjibaku di media sosial menaikkan nama Pak Ganjar dan pelan-pelan nama Ganjar Pranowo dikenal secara nasional. Pak Jokowi lalu nanya lagi, apa alasannya? Saya yang menjawab, karena dari tiga calon yang terkuat, hanya Pak Ganjar Pak yang tidak pernah merangkul kelompok intoleran, tidak pernah kompromi dengan mereka dan itu cukup buat kami. Dan kami semua setuju. Dan dalam perjalanan, ternyata Permadi akhirnya mendukung Prabowo dan Ade Armando akhirnya masuk partai. Kami berpisah dengan mereka pada persimpangan ini. Lalu sebelum kami harus meninggalkan istana, Pak Presiden titip satu pesan yang terus saya ingat sampai sekarang. Tolong kawal Pak Ganjar sampai angka surveinya 30 persen. Nanti saya yang akan kawal sendiri, dia ke istana. Lalu dengan marah saya bilang ke orang-orang yang datang menemui saya malam-malam itu. Kalau dibilang tegak lurus pada Jokowi, saya ini tegak lurus pada Jokowi. Saya melaksanakan perintah Jokowi untuk mengawal Ganjar Pranowo. Lalu kalian siapa bawa-bawa nama Bapak Presiden? Orang-orang itu pun pulang dengan tangan hampa. Gak berhasil memujuk saya untuk mendukung Prabowo. Dan disitulah saya mulai curiga. Lalu saya mulai buka Twitter dan mentweet. Ada kuda Troyan Istana. Tweet itu langsung heboh karena saya dianggap merusak nama istana dengan kecurigaan yang tidak terbukti. Begini aja deh, kalau kalian memang orangnya presiden, temukan saya lagi dengan beliau. Biar saya tanya langsung apakah perintah masih berlaku atau sudah berubah sekarang. Kalau berubah, biar beliau Pak Presiden yang langsung ngomong di depan saya. Dan pelan-pelan, kuda Troya itu masuk semakin dalam dan mulai memecah belah pendukung Jokowi. Dengan membawa nama besar Jokowi, Prabowo mulai naik surveinya melewati Anies Baswedan. Dan beberapa pendukung garis keras Jokowi di Pilpres 2019 mulai dirangkul dan dibawa ke sarangnya. Keributan mulai terjadi dan Prabowo mendapatkan keuntungan dari semua itu. Itu bukan karakter Jokowi yang saya kenal, yang saya bela dua kali Pilpres dengan mengorbankan waktu dan materi hanya supaya negeri ini dipimpin orang yang benar. Apa sih yang gak diberikan Bu Mega kepada Jokowi? Bu Mega yang memberikan jalan untuk Jokowi sampai menjadi presiden dengan mengorbankan dirinya untuk tidak mencalonkan. Bu Megawati juga yang memberikan kesempatan kepada Bobi Nasution mantu Jokowi. Dan Gibran anak Jokowi menjadi wali kota Medan dan wali kota Solo. Itu tanda sayangnya Megawati Soekarno Putri kepada Jokowi. Masa air susu dibalas dengan air tuba? Itu yang saya gak percaya. Saya secara pribadi tetap gak percaya pada isu itu. Yang saya percaya bahwa Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Dia anak kandungnya Ibu Mega dan tidak mungkin jadi maling kundang sang anak durhaka. Bukan karakter Jokowi menjadi pengkhianat. Dan propaganda masif dibangun supaya orang percaya bahwa Jokowi dan keluarganya memang mendukung Prabowo. Isu-isu dihembuskan bahwa memasangkan Prabowo dan Gibran itu adalah kehendak dan perintah dari istana. Semakin kesini semakin kesana. Ketika Ganjar Pranowo resmi jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Prabowo kemudian merapat ke keluarga Jokowi. Kabarnya Prabowo melamar Gibran jadi calon wakil presidennya. Tetapi ditolak berkali-kali oleh Jokowi. Tapi kelihatannya Prabowo gak nyerah. Dia terus memasangkan dirinya dengan Gibran lewat baliho-baliho. Lewat pertemuan-pertemuan. Lewat pembentukan simpul relawan. Untuk merebut hati bapaknya Gibran dengan membukakan jalan selebar-lebarnya. Supaya Jokowi dan Gibran gak bisa lagi menolak keinginan mereka. Saya juga berharap semoga Jokowi dan keluarganya gak termakan impan. Orang kuat seperti Jokowi pasti mempanlah terhadap makian dan cacian. Tapi sekuat-kuatnya orang Jokowi dan keluarganya sekarang sedang diuji dengan pujian-pujian yang bisa membuat fondasi dirinya lemah. Dan ketika mereka lemah maka dengan mudah lawan akan menjatuhkan. Buat saya semua isu-isu yang ada adalah sebuah jebakan. Jebakan untuk memisahkan Jokowi dan PDI perjuangan. Memecah belah mereka supaya lawan mendapatkan keuntungan. Ya wajarlah Prabowo itu kalah dua kali pilpres sama Jokowi dan dia ingin menang sekarang. Cuma dia mengubah strategi perang. Kalau dulu berhadap-hadapan sekarang main halus dengan merangkul sambil menyebarkan racun yang mematikan. Jokowi dan keluarga memang sekarang sedang diuji sesuai levelnya. Jabatan, kekuasaan, pujian lewat kepuasan. Apakah semua tetap menjadikan Jokowi berpinjak di tanah atau sudah melayang-layang? Kita lihat nanti hasil akhirnya, tapi saya percaya mereka bisa melewatinya. Semakin dekat pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh gilafah seperti kadron FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadron pengasuh gilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama dan sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi Rp8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem, yaitu Johnny G. Platte, ini sangat menghantam. Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan heribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anies juga didukung oleh Kilapa dan pendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HDI. Apa kita mau FPI dan HDI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak di Spaswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DB 0%, OKOC, kelebihan bayar, formula E, banjir, sumber usapan, jalan rusak, dan gonta ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar supaya semua koruptor tidak dicerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok serta publik dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Spaswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin dan membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasok dilapak. Seperti FBI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Spaswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Spaswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsaikan Panjokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan toko subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.